Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton! Kondisi ruas jalan penghubung antar Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu mengalami rusak parah, warga pun berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Kerusakan jalan transnasional menuju Kabupaten Perbatasan itu, di wilayah kampung Memahak Tebok, yang tak jauh dari post-COVID-19, kecamatan Longhubung. Oleh karena itu, Pemkap Mahulu bakal mempercepat perbaikan ruas jalan yang rusak tersebut, karena kerusakan jalan ini cukup parah saat musim hujan. Kerusakan jalan itu tak luput dari perhatian pimpinan DPRD Mahulu, sehingga Komisi Gabungan mengadakan rapat dengar pendapat, dengan UPTD Dinas PUPR Mahulu, terkait ekspos penanganan dan pemeliharaan jalan penghubung ini, tahun anggaran 2022. Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, menanyakan terkait penanganan jalan di wilayahnya itu, sudah sejauh mana, terkait banyaknya jalan berlubang, dan rusak di badan jalan utama, maupun jalan penghubung, antar kabupaten agar segera diperbaiki. Saya minta agar perbaikan dan pemeliharaan badan jalan tersebut bisa dikerjakan lebih cepat, agar masyarakat bisa berkendara dengan aman dan nyaman, tutur Bulan. Bulan mendorong UPTD Dinas PUPR maupun perusahaan swasta pengguna jalan, Balai P2JN Wilayah Kaltim, untuk fokus terhadap perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan nasional hingga keperbatasan di Kecamatan Longapari. Oleh karena itu, Bulan mendorong Dinas terkait agar segera menangani beberapa ruas jalan yang rusak di wilayah itu pada tahun 2022 ini, termasuk pemeliharaan rutin yang bersifat rusak ringan, sehingga dapat diupayakan untuk penanganannya demi kenyamanan masyarakat pelintas. Oleh karena itu, pemerintah diminta memperhatikan dan juga melakukan pemeliharaan jalan penghubung lintas kabupaten termuda di Kaltim ini, pasalnya jalan ini aktif berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Saran dan masukan ini disampaikan terkait dengan peningkatan ekonomi untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa di wilayah ini, karena akses jalan penghubung itu merupakan urat nadi yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat 50 kampung di wilayah ini. Sementara Wakil Ketua DPRD Mahulu Martin Hart meminta kepada UPT DDP-UPR agar lebih proaktif, sehingga paket pekerjaan ruas jalan ini yang harus dilakukan lelang, diminta sudah dipersiapkan perencanaannya harus disesuaikan dan sudah mulai aksion dalam penanganan jalan tersebut. Tidak hanya itu, ia menegaskan agar kedepannya pemeliharaan akses Kabupaten Mahulu dapat dilaksanakan dengan serius, agar bisa dipergunakan dalam waktu jangka panjang, sehingga badan jalan ini tidak mengalami kerusakan dalam waktu singkat akibat musim hujan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!